Usai diperiksa di Polda, Sumatera Utara, Bupati Batubara Oka Arya Sulhkarnain dibawa petugas ke Bandara Kuala Namu di Liserdang untuk diterbangkan ke Jakarta malam tadi. Selanjutnya Arya akan diperiksa lebih lanjut di kantor KPK Jakarta. Sebelumnya Arya bersama 6 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan oleh tim KPK di wilayah Sumatera Utara. Operasi tangkap tangan terhadap Arya terkait dugaan penerimaan hadiah atau fee pengurusan sejumlah proyek. Ketujuh orang yang tertangkap tangan berhasil berasal dari unsur penyelenggaran negara, pejabat terah, dan dari unsur swasta. Dalam OTT ini KPK juga menyita sejumlah barang bukti. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari ketujuh orang yang telah diamankan. Tujuh orang sampai dengan saat ini yang dibawa ke Polda Sumut. Ada unsur penyelenggaran negara di sana, ada unsur pejabat daerah seperti kepala dinas, dan ada unsur swasta juga. Indikasinya penerimaan hadiah atau janji tersebut terkait dengan adanya fee terkait pengurusan sejumlah proyek di sana.